hai 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 oi guys jumpa lagi di channel kami sekarang kita akan membahas mengenai tentang kiprok ya pada susi tander ya ini kiprok kemudian satunya adalah spool nah kiprok susi tander ini terbagi menjadi tiga kabel ya yang udah kepasang ini pernah dipraktekin juga ya Nah sekarang lebih lebih jelasnya lagi kita praktekin dibawah ya jadi buat temen-temen yang baru gabung subscribe ya masih bingung banyak nanya-nanya jalurnya kemana suketnya kemana lemah apa tidak ya ini mudah-mudahan bisa menjawab untuk pertanyaan temen-temen ya ini suaranya mungkin jelas ya jadi kiprok ini terbagi menjadi lima ya dan spool juga lima ya untuk suzuki tander nah ini kita akan bahas mengenai tentang dua poin ini ya nah kiprok ini atau disebut adalah regulator ataupun filter arus ya arus AC menjadi DC ya nah ini AC temen-temen ini ini diam yang putar adalah magnet sehingga menghasilkan kumparan arus AC ya lilitan ini menghasilkan arus listrik AC sekitar 15-25 watt ya tergantung RPM putaran mesin ya semakin tinggi putaran maka makin besar ya baru dikirim melalui kiprok ini ya di saring ataupun di filter menjadi DC ya sekitar 12 volt sampai 14,3 volt ya untuk arus kiprok rata-rata normal untuk motor empat tetap ya Nah bagaimana untuk membedakan untuk kabel arus dari si spool yaitu yang warna kuning ya ini yang warna kuning ini bebas ya polak-palik dia kita ngikutin aja disini misalkan temen-temen mau ngecek mau chamber melalui disini di sobek boleh nah kemudian untuk yang warna biru ataupun yang hijau ini 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 adalah pulser ya pulser ini fungsinya adalah semacam kayak semacam sensor sensorasi pengapian ini ya Jadi kalau misalkan sepuluh jalurnya normal kemudian pulser yang gosong ataupun mati maka tidak akan sulit hidup motor tersebut jadi banyak gangguan dan faktor ya seperti itu nah kemudian untuk yang jaruh jalur kabel dari kiprok yang dari arus listrik AC ini yang warna kuning ya dari spool nah ini warnanya hitam semua jadi temen-temen harap di bedakan mana kabel arusnya mana yang DC nya ya Nah ini warnanya hitam semua ya kalau untuk dari kiprok ini larinya ke sini misalkan temen-temen nih beli motor bekas tapi kok enggak ada soketnya udah sambung-sambungan Nah itu cara memahaminya seperti itu jadi yang kuning dengan yang hitam kemudian untuk yang ini ya ini warna hitam garis kuning ya ataupun bisa disebut putih tergantung ya kemudian satunya lagi hitam garis merah nah ini adalah untuk jalur positif positif dan negatif Hai ataupun ini disebut masa ya kemudian temen-temen perkiraan kiproknya baru kemarin beli Bang nah coba aja soketnya dibersihkan siapa tahu kotor ataupun pecah ataupun meleleh ya dicek sebelum temen-temen mengganti spare part yang baru ya jadi itu adalah rumus kerjanya spool dan kiprok pada motor Suzuki Thunder ya kemudian ada pertanyaan lagi ya sering ditanyain para temen-temen yang baru gabung subscribe ya ngikutin channel otomotif ini Bang kiprok saya sering panas apakah itu normal apakah rusak ya sebenarnya kalau panas ataupun rusak sebenarnya kalau namanya hangat atau panas itu sedang bekerja ya sedang bekerja itu bisa dibilang normal-normal dibilang ada komponen yang konslet-konslet tetapi kalau misalkan temen-temen saat mendarai hanya panas doang kemudian tidak ada yang berbet pada saat jalan itu normal tapi kalau misalkan panas kiproknya kemudian motor berbet-berbet nah bisa jadi Hai si kiproknya ini sudah lemah ataupun ada yang konslet komponen di dalamnya ya ini komponennya disini ini disini ini susah untuk dibukanya ya ini lemnya benar-benar kuat untuk praktek ini saya udah buatkan videonya membongkar kiprok ini ya jadi mau nggak mau harus digeding udah saya panaskan 450 derajat celcius pakai alat blower ya tetap enggak tembus ya ini bener-bener ya bener-bener kuat jadi temen-temen kalau mau ngakalin kiprok kayak gini susah ya kalau udah rusak komponennya itu kecil kayak komponen elektronik handphone ada IC ya seperti itu ya jadi diharapkan ganti baru jadi rata-rata bengkel itu mengharapkan ganti baru karena di service juga susah bongkarnya susah seberapa nyarinya dimana ya kalau yang kwe sekarang udah murah ada sekitar 100 ribu di bawah ya ada yang di atas 100 ada yang di atas 200 ada yang 300 ke atas tergantung produk nama peratnya apa itu kan dari vendor mana itu kan orikawenya tergantung dari kualitas harga juga ya seperti itu nih 10 ya 10 ini lilitannya banyak sekitar 14-16 kalau nggak salah lah males ngitungnya lagi saya lupa jadi ada pertanyaan bang kalau misalkan spoolnya digulung sendiri bisa nggak bisa yang penting kan ukuran tembaganya ini disesuaikan dan pada saat temen-temen menggulung itu harus dihitung ulang sesuaikan pada motor bawaan karena beberapa motor itu beda-beda ukuran spoolnya ya beberapa kali gulungannya ya jadi jangan ngasal gitu ya kita coba balik kemudian kalau untuk spool misalnya kebakar gosong disini akan terlihat hitam semua ya ini perkiraan masih agak berfungsi ya hanya saja mungkin lemah ini Hai kenapa bisa dibilang lemah karena warnanya sudah mulai tidak bagus lagi ya udah mulai agak gelap tapi kalau warnanya masih bagus banget Nah itu biasanya masih terkoneksi ataupun ya semacam fungsinya kayak tembaga kipas angin lah ya kalau udah lama maka makin lemah sendiri ya kecepatannya kalau masih baru dia akan bagus stabil ya Hai seperti ini penampilannya semoga bermanfaat ya jadi sebenarnya panjang kalau dibahas lagi ya karena ini rangkaian menuju ke arah kabel bodi kemudian ke soket aki ya macam-macam rangkaiannya kalau untuk motor ya dan kerjasamanya ya banyak jadi kalau misalkan temen-temen ngecek kiprok ya tinggal cabut ini aja minjem punya temen cabut soketnya aja ya Hai misalkan uang normal berarti kiproknya gitu nyari temen yang punya syukur Thunder ya saling bantu ini kalau kiproknya enggak bagus di motor apa aja bisa merebut bisa terapi view ya ataupun tiger ya ataupun bison yaitu pengaruh kalau untuk kiprok juga ya karena mainnya dia adalah klistrikannya jadi entah kiproknya lemah entah kiproknya over kemudian kalau untuk yang kiprok over artinya over voltage ya artinya set standarnya 14,3 volt dia mencapai 16 17 18 volt itu artinya udah over temen-temen harus segera mengganti kiprok ya harus segera mengganti kiprok karena nanti klistrikan pada lampu depan belakang mati semua pada konslet karena arusnya kelebihan ya voltase desainya kelebihan ya ini pentingnya pemahaman ilmu kiprok membuat temen-temen ya jadi tergantung sebutan adanya punya kiprok ada regulator ataupun filter arus ya seperti itu Oke semoga bermanfaat next video selanjutnya jangan lupa di subscribe ikuti channelnya sekian terbapasih